Pemirsa berburu makanan pembuka puas atau takjil ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di Beijing, Tiongkok. Kita akan simak liputan jurnalis Metro TV Yusrin Zata tentang suasana Ramadan di Beijing selengkapnya untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di distrik Lucia yang merupakan pusat bagi komunitas muslim di Beijing. Dan dimana di sini sudah lama sekali saya berjajar berbagai macam makanan lokal yang halal ini sebenarnya dan juga banyak sekali masyarakat yang mengantren di sini. Tidak hanya masyarakat muslim yang datang namun juga berbagai wisatawan lokal dari seluruh Tiongkok yang datang ke sini untuk berwisatan kuliner atau mengunjungi masjid yang terkenal yakni Masjid Lucia. Distrik Niuji merupakan distrik muslim terbesar di kota Beijing dan tempat berkumpulnya lebih dari 300 ribu umat Islam dari etnis Hui. Di sepanjang jalan Niuji berderet jajanan dan kuliner halal. Tak hanya ramai dikunjungi masyarakat muslim, distrik Niuji juga merupakan destinasi wisata bagi masyarakat Beijing dan luar kota Beijing. Pengunjung rela mengantri hingga berjam-jam untuk dapat menikmati sejumlah makanan khas di kawasan ini, seperti roti isi daging, roti wijen, kue mochi, dan berbagai macam kuliner menarik lainnya. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat masjid bersejarah yang menjadi tempat beribadah masyarakat muslim, yaitu Masjid Niuji. Sudah berada di Masjid Niuji yang merupakan masjid bersejarah dan terkenal di kota Beijing. Dan sudah bisa dilihat ini banyak sekali masyarakat Beijing yang sudah berkumpul untuk menyambut datangnya buka puasa. Dan sudah banyak sekali makanan-makanan di sini yang disediakan, yaitu makanan-makanan ringan untuk takjil dan berbuka puasa besar. Masjid Niuji dibangun pada tahun 996 Masehi di masa dinasti Liao. Masjid ini merupakan masjid tertua dan terbesar di Beijing. Masjid Niuji menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial umat muslim. Arsitektur bersejarah dan khas Tiongkok melekat rat dan menambah keindahan Masjid Niuji. Selama ulang Ramadan, para umat muslim berkumpul untuk berbuka puasa bersama, dan beribadah sholat tarawih. Dari Beijing, Tiongkok, Yusrin Zata, Fanny Agunawan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.